Asmara berdarah, jilid 54. Sesudah kota Cengtek jatuh ke tangan para pemberontak, kekuasaan para pemberontak menjadi semakin besar dan mereka semakin rajin menyerbu ke dusun-dusun. Yang paling rajin di antara para pembantu Ji Chiang Kun adalah Sim Tian Bu. Orang ini selain menjadi kekasih siang HWA, juga menjadi kepercayaan Raja Iblis dan Ji Chiang Kun karena memang sudah banyak jasanya. Selama ini Sim Tian Bu memperlihatkan kesetiaannya dan kesungguhan hatinya dalam membantu pasukan pemberontak menaklukan desa-desa dan melakukan perampokan-perampokan. Oleh karena itulah dia dipercaya memimpin pasukan besar sebanyak seribu orang, bahkan dia boleh menentukan sendiri gerakan-gerakan aksinya ke desa-desa. Tian Bu tak mau secara sembarangan menyerang dusun-dusun yang miskin. Dia selalu menyelidiki lebih dahulu apakah terdapat hal-hal yang menguntungkan bagi penyerbuan pasukannya. Apabila di dusun itu terdapat harta kekayaan, atau setidaknya ternak atau bahan makanan, terutama sekali kalau terdapat wanita-wanitanya yang muda, tentu dia akan mengerahkan anak buahnya menyerbu. Pada suatu pagi, Sim Tian Bu menunggang kuda seorang diri. Dia mendengar dari salah seorang penyelidiknya bahwa ada serombongan orang suku bangsa mancu memasuki sebuah dusun yang sudah kosong karena semua penghuninya telah pergi, yaitu sisa dari mereka yang terbunuh oleh pasukannya. Yang tinggal hanyalah sisa-sisa rumah mereka yang sudah rusak dan sebagian terbakar. Mendengar berita bahwa rombongan itu terdiri dari kurang lebih seratus orang dan dalam rombongan terdapat banyak wanita cantik, hati Sim Tian Bu pun tergerak. Maka, pada pagi hari itu dengan menunggang kuda dia pergi sendiri melakukan penyelidikan. Dusun itu berada di sebuah lereng bukit, tidak begitu jauh dari Ceng Tek. Sebuah dusun yang keadaannya sangat menyedihkan karena hanya tinggal belasan pondok yang masih utuh, selebihnya sudah menjadi puing bekas dibakar. Pada waktu memasuki dusun itu, Tian Bu memandang dengan senyum bangga karena keadaan dusun itu merupakan hasil atau bekas tangan pasukannya. Lumayan juga hasil yang diperolehnya dari dusun ini ketika dirampoknya dua pekan yang lalu karena di sana terdapat serombongan pengungsi dari utara yang membawa harta benda cukup banyak. Puluhan ekor kuda yang ditambatkan di lapangan kerumput dekat dusun membuat Tian Bu memandang dengan gembira. Baru puluhan ekor kuda itu saja sudah akan menjadi hasil serbuan yang lumayan. Kemudian ada pemandangan lain yang menggirangkan hatinya, yaitu jemuran pakaian-pakaian wanita yang indah-indah. Dia meloncat turun, menambatkan kudanya pada sebatang pohon dan memasuki dusun itu sambil berindap dan menyelinap di antara pohon-pohon. Kemudian dia mulai melihat beberapa orang pria berjalan keluar dari dalam pondok. Mereka adalah orang-orang mancur dan melihat pakaian mereka yang serba bagus, dia dapat menduga bahwa rombongan itu merupakan makanan yang berdaging. Tiba-tiba saja perhatian Tian Bu tertarik pada lima orang wanita yang baru muncul dari dalam pondok sambil tertawa-tawa dan bersenda gurau. Sepasang matah, Tian Bu segera terbelalak. Wanita-wanita itu muda-muda, antara 20 sampai 30 tahun, dan semua cantik-cantik. Sungguh tidak pernah disangkanya bahwa pada tempat seperti itu dia akan dapat melihat demikian banyaknya wanita muda cantik. Wanita-wanita muda bangsa mancu yang cantik dan berpakaian indah-indah, juga memakai perhiasan badan dari emas permata. Agaknya rombongan orang kaya raya yang kini berada di dusun ini, pikirnya dengan mulut berliur. Karena lima orang wanita itu membawa keranjang berisi pakaian dan keluar dari pondok menuju ke sebuah sungai kecil yang mengalir tak jauh dari tempat itu. Tian Bu tidak bisa menahan diri lagi dan diam-diam dia membayangi mereka. Urusan menyerbu rombongan orang mancu dalam dusun itu adalah soal nanti, yang terpenting baginya sekarang juga dia harus dapat melarikan seorang di antara lima gadis cantik itu. Selama menjadi pembantu Raja Iblis, Tian Bu kekurangan hiburan karena seluruh waktu ruangnya habis oleh siang Hwa yang tak pernah mau melepaskannya. Ada pun wataknya sebagai seorang penjahat cabul, membuat dia tidak puas kalau hanya berdekatan dengan satu orang wanita yang itu-itu juga. Dapat dibayangkan betapa girang rasa hati laki-laki cabul ini ketika dia melihat lima orang wanita itu menuruni lorong kecil menuju ke anak sungai itu, dan mereka berlima segera melepas jubah luar lalu mandi-mandi sambil mencuci pakaian. Dia dapat melihat dengan jelas sekali bentuk tubuh mereka dan kecantikan mereka sehingga sukarlah dia memilih yang mana yang akan dilarikannya. Semuanya cantik manis dan memiliki daya tarik khas sendiri-sendiri. Seperti seorang anak nakal Tian Bu bersembunyi, mendekam di balik semak-semak tak jauh dari tempat mereka mencuci pakaian dan berendam di air atau duduk di batu-batu besar itu. Matanya tak pernah berkedip, mukanya menjadi kemerahan dan buah lehernya turun naik. Laki-laki tidak sopan, tidak malu kau mengintai wanita-wanita mandi tiba-tiba terdengar bentakan yang mengejutkan hati Tian Bu. Tian Bu terkejut bukan karena perbuatannya diketahui orang, namun karena ada orang yang muncul di sana dan berada di belakangnya tanpa dia ketahui kedatangannya. Dia langsung menoleh dan melihat bahwa yang menegurnya adalah seorang pemuda yang berwajah tampan dan periang. Karena hatinya sedang gembira, dia pun menaruh telunjuk ke depan mulut dan berbisik. Sobat, kalau engkau ingin ikut menikmati pemandangan indah bersamaku, kesinilah dan jangan ribut-ribut. Pemuda itu mengerutkan kedua alisnya dan mukanya berubah merah, pandang matanya mengandung kemarahan. Aku bukan laki-laki cabul macam engkau. Sobat, pergilah dan jangan kurang ajar, kalau tidak. Kalau tidak, bagaimana Tian Bu menjadi marah pula dan meloncat dari balik semak-semak, berdiri menghadapi pemuda itu sambil bertolak pinggang. Orang ini mengganggu kesenangannya, dan karena menganggap pemuda ini seorang pemuda biasa saja, maka dia pun bersikap sabar. Kalau tidak, terpaksa aku akan menyeretmu dan melemparmu pergi dari tempat ini kata pemuda itu dengan suara tegas. Tentu saja Tian Bu menjadi marah bukan main. Dia, yang jarang menemui tandingan, bahkan kini menjadi seorang penting dari pasukan pemberontak, pembantu Raja Iblis dan Panglima Ji yang dipercaya, juga kekasih murid Raja Iblis, hendak diseret dan dilempar begitu saja oleh seorang pemuda dusun. Jahanam bermulut lancang. Engkau tidak tahu dengan siapa engkau sedang berhadapan maka berani membuka mulut sembarangan. Untuk itu, engkau yang menjadi pengganggu kesenanganku harus mampus berkata demikian. Sim Tian Bu lalu menyerang dengan pukulan tangannya yang ampuh, mengerahkan tenaga sinkang karena dia ingin dengan sekali pukul membuat kepala pemuda dusun ini pecah untuk melampiaskan kemengkalan hatinya. Apalagi lima orang wanita cantik itu mendengar suara ribut-ribut lalu berkemas dan meninggalkan tempat itu, membawa cician mereka sambil berlari-lari kecil. Akan tetapi dapat dibayangkan alangkah kagetnya hati Tian Bu melihat pemuda dusun yang pakaiannya aneh-aneh itu berani menangkis pukulannya yang mengandung sinkang kuat itu. Dia tersenyum mengejek, lantas melanjutkan pukulannya dengan keyakinan hati bahwa tulang lengan lawan itu akan patah-patah dan tangannya tentu akan tetap dapat mengenai kepalanya. Duh! Untuk kedua kalinya Tian Bu terkejut, akan tetapi sekali ini dia terkejut dan heran, juga kesakitan karena tubuhnya terdorong ke belakang dan lengannya yang kena tangkis tadi tergetar hebat dan terasa nyeri seolah-olah tulang lengannya akan patah rasanya. Barulah dia tahu bahwa pemuda dusun ini ternyata seorang yang memiliki kepandaian silat yang tinggi. Siapa, siapakah engkau tanyanya terdorong oleh rasa kaget dan heran yang besar. Pemuda itu tersenyum. Sepasang matanya yang tajam itu ikut tersenyum, dan kelihatan jenaka dan nakal. Manusia cabul, ternyata engkau memiliki pula kepandaian yang tidak rendah. Aku tidak tahu orang macam apa adanya engkau ini dan apa keinginanmu. Maka mengintai para wanita yang sedang mandi, akan tetapi kalau engkau ingin tahu. Namaku adalah Chia Hui Song. Tian Bu terkejut. Dia sudah mendengar nama ini walaupun belum mengenal orangnya. Dengan sangat hati-hati dia bertanya, Apa hubunganmu dengan ketua Chien Ling Pai yang bernama Chia Kong Liang? Kini Hui Song terkejut. Kiranya orang ini sudah mengenal nama dan kedudukan ayahnya. Tentu bukan orang sembarangan. Tadi pun dia telah merasakan betapa orang itu memiliki tenaga Sim Kang yang kuat sekali. Dia adalah ayahku. Sobat, siapakah engkau yang mengenal nama ayahku? Pendekar manakah yang tak mengenal nama besar Chien Ling Pai dan ketuanya? Maafkan tadi aku tidak mengenalmu, Chia Tai Hiap. Aku bernama Sim Tian Bu. Maafkan, ketika aku melakukan perjalanan lewat di sini, Melihat wanita-wanita itu mandi, Dan mereka begitu gembira, Aku menjadi tertarik lalu mengimpai. Kalau saja ketika terjadi penyergapan oleh pasukan gerombolan terhadap para pendekar di bekas benteng Jeng Hawe Apang terjadi pada siang hari, Tentu Hui Song akan mengenal orang ini sebagai pembantu Gui Xiang Hawe yang memimpin penyergapan itu. Akan tetapi malam itu gelap sehingga dia tidak mengenal Tian Bu dan percaya akan keterangannya. Bagaimanapun juga, dia maklum jika ada seorang laki-laki mengintai wanita-wanita yang sedang mandi, Apalagi kalau yang mandi itu adalah selir-selir lem nong yang demikian cantik manis dan periang. Sudahlah, harap engkau segera tinggalkan tempat ini. Wanita-wanita itu adalah istri dari lem nong, Harap jangan diganggu karena lem nong adalah sahabatku. Lem nong, siapa dia Tian Bu bertanya, Tidak mau sembrono menentang pemuda putra ketua Chin Ling Pai yang kini sudah menjadi sekutu raja iblis, Apalagi karena amat berbahaya melawan pemuda yang tadi sudah dia rasakan kekuatannya ketika menangkis pukulannya. Lam nong adalah kepala suku Mancu Timur. Eh, Saudara Sim, apakah engkau juga hadir ketika terjadi penyergapan terhadap para pendekar oleh pasukan pemberontak? Dengan cerdik dan hati-hati Tian Bu mengejeleng kepala sambil menerak napas panjang. Sayang sekali aku datang terlambat, tai hiap. Ketika aku tiba di benteng jeng hawe apang, tak ada seorang pun di sana kecuali bekas-bekas pertempuran hebat. Lalu, apakah yang menjadi keputusan para pendekar yang mengadakan pertemuan di tempat itu? Akan tetapi Hui Song juga bukan seorang yang bodoh dan ceroboh. Dia belum mengenal betul laki-laki ini, tidak tahu siapa dia sebenarnya, oleh karena itu tentu saja dia tidak mau sembarangan saja menceritakan tentang hasil pertemuan para pendekar yang kemudian diserbu oleh pasukan pemberontak itu. Keputusan-keputusan itu hanya boleh diketahui oleh mereka yang hadir. Maaf, aku tidak dapat memberitahu padamu. Diam-diam Tian Bu merasa penasaran. Dia tahu bahwa putra ketua Chen Ling Pai tidak percaya kepadanya, dan dia dapat menduga pula bahwa Hui Song ini tentu belum tahu bahwa kini ayahnya tengah berada di kota Cheng Tek membantu Raja Iblis, membantu para pemberontak. Bagaimanapun juga, dia gembira sekali mendengar keterangan mengenai Lem Nong, kepala suku Mancu Timur yang kini bersama rombongannya berada di dusun itu. Sekali lagi maafkan kelancanganku, Tai Hiap, dan perkenankan aku pergi, akhirnya dia berkata karena dia melihat datangnya beberapa orang Mancu menuju ke tempat itu. Hui Song mengangguk dan Xin Tian Bu lalu pergi dengan cepat, diikuti pandang macu Hui Song yang masih menduga-duga orang macam apa adanya laki-laki yang berpakaian mewah dan memiliki kepandaian tinggi itu. Enam orang Mancu yang datang itu adalah Lem Nong dan para pengawalnya. Melihat Hui Song, Lem Nong segera mengulur tangan dan memegang tangan sahabatnya itu. Istri-istriku sudah bercerita bahwa engkau datang lantas bertengkar dengan seorang laki-laki. Apakah yang telah terjadi dan siapakah dia? Hui Song tidak mau menyembunyikan urusan itu kepada sahabatnya. Tadi kulihat orang itu mengintai istri-istrimu yang sedang mandi, maka ku tegur dia dan ku suruh dia pergi. Saudara Lem Nong, engkau dan rombonganmu ini hendak pergi ke manakah? Kemana lagi kalau tidak pulang? Daerah ini berbahaya. Pasukan pemberontak membuat pembersihan di mana-mana. Mereka menyerbu ke dusun-dusun, memunuhi orang-orang dan merampok. Lihat, dusun ini pun habis dirampok dan dibakar. Kami hanya beristirahat dan bermalam di sini, besok pagi kami akan melanjutkan perjalanan ke timur, pulang ke kampung halaman kami sendiri. Engkau tidak membantu nenek Kilukim. Lem Nong menggelengkan kepala dan menggandeng tangan sahabatnya diajak kembali ke dalam dusun. Mereka memasuki sebuah pondok yang telah dibersihkan dan dijadikan tempat bermalam Lem Nong dan para selirnya. Kedatangan Hui Song disambut dengan gembira oleh para selir yang sudah mengenalnya dan mereka semua lalu duduk di atas lantai yang ditilami tikar. Sambil menjamu sahabatnya, Lem Nong mengajak Hui Song bercakap-cakap, sedangkan para selir hanya duduk mendengarkan saja. Mereka semua suka kepada Hui Song yang gagah, tampan dan sopan itu. Menghadapi pemuda ini dan bicara dengannya, para selir ini tidak merasa canggung atau malu-malu lagi, apalagi karena suami mereka juga amat suka dan percaya terhadap pendekar itu. Bagaimana mungkin aku merendahkan diri mentaati perintah-perintah seorang wanita, sudah nenek-nenek pula? Tidak, aku tidak akan begitu merendahkan diri, lebih baik aku kembali ke timur dan lebih baik aku membantu seorang pemimpin bangsa mancu yang ku percaya sekali waktu akan bangkit dan menjadi lebih besar daripada suku-suku lain di utara. Lem Nong berhenti sebentar, lalu memandang kepada pendekar itu. Dan engkau sendiri, dari mana dan hendak ke mana, Tiatai Hiap? Bagaimana pula kabarnya dengan kepergianmu yang katanya hendak mengunjungi kawan-kawanmu itu? Tidak baik sekali, kami yang sedang mengadakan pertemuan telah diserbu oleh pasukan pemerontak. Banyak di antara teman-teman kami tewas. Ahaha, kalau begitu mari engkau ikut bersama kami saja ke timur, Tiatai Hiap. Aku akan merasa beruntung sekali jika kelak engkau bisa membantu pergerakan kami orang-orang mancu, apabila waktunya sudah tiba untuk itu, kata Lem Nong yang merasa sangat suka kepada sahabat barunya ini. Hui Song menghela nafas panjang, memandang kepada Lem Nong serta istri-istrinya. Mereka semua menatap wajahnya dengan sinar mata penuh harapan agar dia mau ikut menemani mereka. Betapa baiknya orang-orang ini, pikirnya. Sayang sekali, Saudara Lem Nong. Sesungguhnya aku sendiri pun merasa amat senang bersama dengan kalian, akan tetapi agaknya tidak mungkin. Aku harus menentang para pemberontak, sebab mereka dipimpin oleh orang-orang jahat. Andai kata suku bangsamu turut mengangkat senjata menentang mereka, sudah pasti aku akan membantumu sekuat tenaga. Lem Nong kemudian juga menarik nafas panjang. Sayang sekali. Akan tetapi aku tidak akan melakukan gerakan sekarang. Untuk itu bangsaku belum siap dan untuk bekerja di bawah perintah seorang nenek-nenek aku pun tidak sudi. Marilah kita bersenang-senang malam ini sebagai malam perpisahan, Tia Tai Hiap. Siapa tahu kita takkan saling bertemu kembali walaupun aku sungguh mengharapkan itu. Pada malam harinya Hui Song dijamu dan mereka makan minum dengan gembira. Hui Song ditahan untuk bermalam di situ, bukan bermalam untuk tidur melainkan melewakan malam sambil bercakap-cakap dan makan minum dengan gembira bersama Lem Nong dan istri-istrinya. Mereka yang sedang bergembira dalam malam perpisahan ini sama sekali tidak pernah menyangka bahwa malam perpisahan itu merupakan malam perpisahan yang sungguh-sungguh menyedihkan, menjadi malam-malam petaka besar bagi keluarga Lem Nong dan rombongannya yang jumlahnya tidak besar itu. Bencana ini datang dari Sim Tian Bu. Pemuda ini tentu saja mempersiapkan segalanya karena yang diincarnya ini bukan hanya rombongan yang diduganya membawa banyak harta, melainkan juga rombongan di mana terdapat wanita-wanita mudanya yang cantik manis. Pertemuannya dengan Hui Song yang telah memberitahu kepadanya bahwa rombongan Lem Nong itu adalah sahabat dari putra ketua Chen Ling Pai itu, membuat Tian Bu makin hati-hati. Pemuda itu tinggi ilmu silatnya dan amat berbahaya, pikirnya. Apalagi pemuda itu adalah putra ketua Chen Ling Pai yang tentu saja tidak boleh dibunuh. Akan tetapi, jika pemuda itu memihak kepada Lem Nong dan rombongannya, terpaksa dia turun tangan. Dan mengandalkan pasukannya yang amat besar itu, dia tidak takut menghadapi Chia Hui Song. Maka, untuk meyakinkan keberhasilan pasukannya, dia mengerahkan pasukannya yang berjumlah seribu orang itu. Anak buah pasukan itu sendiri mengira bahwa mereka tentu dibawa menyerbu musuh yang besar jumlahnya dan kuat kedudukannya, maka tentu saja mereka merasa terheran-heran ketika mendapat kenyataan bahwa yang mereka seribu itu hanya serombongan orang yang kekuatannya tidak lebih dari 30 orang lebih saja. Dapat dibayangkan betapa paniknya 30 orang lebih itu ketika tiba-tiba saja dusun itu sudah dikurung dan banyak sekali pasukan menyerbu mereka. Lem Nong yang sedang makan minum bersama Hui Song, sangat terkejut lalu bersama pendekar itu mengamuk dan memeladiri mati-matian. Bahkan selir-selirnya pun, yang sedikit banyak pernah pula belajar ilmu memeladiri karena mereka hidup di perantauan, ikut melawan dan memeladiri. Hui Song marah sekali dan dialah yang mengamuk seperti harimau kelaparan. Begitu ada penyerbuan itu, dia sudah bisa menduga bahwa penyerbu ini tentu pasukan pemberontak, sama dengan pasukan yang menyergap para pendekar di benteng kuno jeng hawe apang. Maka dia pun mengamuk dengan hebatnya dan entah berapa banyak anak buah pasukan yang roboh dan terlempar oleh tamparan-tamparan dan tendangannya. Akan tetapi jumlah lawan ini terlampau banyak, dan Hui Song maklum bahwa bagaimanapun gagahnya, menghadapi lawan yang nampaknya tidak pernah akan habis ini, akhirnya dia akan celaka sendiri. Yang terpenting adalah menyelamatkan Lem Nong. Maka, melihat Lem Nong yang membela diri dengan pedangnya dan mengamuk dengan gagahnya itu dikepung oleh belasan orang musuh, dia pun langsung mengeluarkan suara melengking kemudian merobohkan beberapa orang ketika dia menerjang dan mendekati Lem Nong. Mari kita pergi, biar kulindungi engkau katanya kepada Lem Nong. Kepala suku ini pun maklum betapa siasianya melawan. Dia pun lalu mengikuti Hui Song yang membuka jalan keluar dan sesudah merobohkan belasan orang dan membuat yang lain menjadi gentar dan mundur, dia pun menyambar tubuh kawannya itu dan dibawanya berlomcatan lantas lari menjauhkan diri. Akhirnya mereka berhasil terbebas dan lolos dari kepungan pasukan dan Hui Song melarikan kawannya itu ke dalam hutan yang dekat. Berhenti dulu, lepaskan aku di sini, cia tai hiap, kata Lem Nong yang masih terengah-engah. Dan ketika Hui Song melepaskannya, Lem Nong lalu berkata, tai hiap, kasihanilah aku, engkau bebaskanlah istri-istriku, kasihan mereka. Hui Song berdiri dan tertegun, kemudian menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Saudara Lem Nong, bagaimana mungkin itu? Kuliat pasukan itu jumlahnya besar sekali, tentu ada ratusan orang. Mana mungkin aku mampu menyelamatkan istri-istrimu yang begitu banyak? Tiba-tiba Lem Nong menjatuhkan diri dan berlutut di depan kaki Hui Song. Tidak semua, tai hiap, hanya satu orang saja, hanya istri ketujuh. Engkau tentu tahu yang mana yang kumaksudkan. Aku cinta sekali padanya dan tanpa dia di sampingku, aku tak akan dapat hidup lagi. Tolonglah, tolonglah aku, tai hiap, selamatkan kekasihku itu. Hui Song merasa amat kasihan. Ia tahu betapa bahayanya memasuki dusun itu kembali, seperti orang menolong orang dari dalam sebuah rumah yang sudah terbakar dan apinya sedang berkobar saja. Akan tetapi dia merasa sangat kasihan kepada Lem Nong dan dia pun merasa bahwa kalau hanya menyelamatkan satu orang saja, kiranya dia masih akan sanggup dan besar kemungkinan akan dapat berhasil. Bagaimanapun banyaknya, para prajurit pasukan pemberontak itu hanya orang-orang yang mengandalkan pengeroyokan saja dan tidak ada yang memiliki kepandayan yang berarti. Baiklah, tunggu saja di sini, aku akan berusaha menyelamatkannya kata Hui Song dan tanpa menanti sahabatnya itu berterima kasih, dia sudah berkelebat lenyap. Dengan cepat dia memasuki dusun yang masih ribut itu dan menyerbu ke dalam. Dan mudah saja baginya untuk memasuki rumah di mana tadi Lem Nong serta istri-istrinya tinggal. Akan tetapi rumah itu telah kosong. Dan selagi dia kebingungan tidak tahu harus mencari ke mana, terdengar sorak-sorai dan rumah itu pun sudah diketung dengan ketat. Kiranya dia memang dijebak dan sekarang laksana seekor harimau yang jatuh ke dalam perangkap, dan para prajurit pasukan pemberontak itu menyorakinya. Hui Song menggigit bibirnya sambil mengepal tinju. Dia akan membela diri dan melawan mati-matian, apabila perlu dia akan menumpah semua anak buah pasukan pemberontak ini, walau hal itu nampaknya tidak mungkin mengingat betapa banyaknya jumlah mereka. Akan tetapi dia pun yakin bahwa andai kata dia tidak berhasil menemukan lagi istri-istri Lem Nong yang sekarang entah berada di mana itu, masih tak terlalu sukar baginya untuk menerjang keluar dan membuka jalan darah meloloskan diri. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang lelaki yang membuat Mato Hui Song terbelalak dan mukanya menjadi merah, matanya memancarkan api kemarahan. Laki-laki itu bukan lain adalah Sim Tian Bu. Kini mengertilah dia. Ternyata siang tadi orang ini datang bukan hanya hendak mengintai wanita mandi, melainkan untuk memata-matai dan menyelidiki keadaan di dusun itu. Dan orang ini ternyata adalah seorang pemimpin pasukan pemberontak. Jahanam busuk. Kiranya engkau adalah seorang pemberontak Hui Song membentak. Bagus, aku tidak akan dapat mengampunimu lagi. Akan tetapi, Sim Tian Bu melintangkan pedangnya lantas berkata, Tiatai Hiap, aku tidak ingin memusuhimu. Ketahuilah bahwa banyak orang gagah yang membantu kami untuk menghadapi Kaisar Lalim. Menyerahlah, dan engkau akan kami sambut sebagai seorang pembantu kami yang terhormat. Tutup mulutmu yang busuk itu. Siapa sudi bersekutu dengan pemberontak busuk Hui Song menyerang dengan cepat sekali. Akan tetapi, Sim Tian Bu menyelinap di antara para prajurit, dan belasan orang prajurit dengan berbagai macam senjata kemudian menyambut terjangan Hui Song. Dua orang terdepan terjengkang muntah darah di terjang Hui Song dan yang lain-lain mundur. Akan tetapi, kepungan semakin diperketat dan puluhan batang senjata menyambar-nyambar. Hui Song yang hanya bertangan kosong itu, cepat merampas dua batang pedang dan kini dengan sepasang pedang, dia mengamuk, menangkisi semua senjata dengan sepasang pedangnya dan merobohkan banyak sekali pengeroyok dengan tendangan-tendangannya. Akan tetapi, betapapun lihainya, dia hanya seorang manusia biasa dan tenaganya tentu saja terbatas. Setelah merobohkan 30 orang lebih, dan bajunya sudah robek-robek terkena senjata, akhirnya Sim Tian Bu berhasil melukai pahanya dan selagi Hui Song terhuyung, belasan orang menubruknya dan dia pun akhirnya lemas terkena totokan Sim Tian Bu yang lihai. Tian Bu melarang orang-orangnya untuk membunuh Hui Song dan dia sendiri menyeret tubuh Hui Song ke dalam sebuah kamar. Dia menambahkan beberapa totokan kepunda dan punggung Hui Song, membuat pemuda ini menjadi lemas dan tak dapat mengerahkan Sintang, kaki tangannya seperti setengah lumpuh. Hahaha, Tia Tai Hiap, lihat, jika aku mau membunuhmu, betapa mudahnya. Akan tetapi aku tidak akan membunuhmu. Bahkan aku hendak membuat senang hatimu karena aku mengharapkan engkau kelak suka membantu kami. Pemberontak hina, apabila engkau mau membunuhku, lakukanlah. Daripada bersekutu dengan pemberontak, lebih baik aku mati. Kalau engkau gagah dan memiliki kepandayan, mari kita bertanding satu lawan satu dengan suara lemah Hui Song berkata. Akan tetapi Tian Bu hanya tertawa saja, tertawa dengan sikap mengejek. Dan sesudah memerintahkan seregu pasukan pengawal untuk berjaga dengan ketat di luar kamar, dia lalu pergi meninggalkan Hui Song. Hanya Lem Nong seorang yang berhasil lolos dari serabuan para prajurit pemberontak itu. Belasan orang wanita ditawan, sedangkan semua laki-laki dibunuh dengan gejam. Tian Bu sendiri segera mendatangi para tawanan wanita yang bersimpuh di atas lantai sambil menangis. Di antara para selir dan para pelayan itu, dia memilih empat orang selir Lem Nong yang paling muda dan paling cantik, kemudian dia membawa empat orang wanita tawanan ini ke dalam bekas kamar Lem Nong. Empat orang wanita itu menangis dan menjatuhkan diri berlutut di lantai kamar itu ketika Tian Bu membawa mereka masuk dan menutupkan pintunya. Haha, nona-nona manis. Sekarang akulah yang menjadi suamimu, pengganti Lem Nong. Lihat, aku tidak kalah ganteng dan gagah jika dibandingkan dengan dia. Bukan Tian Bu menyeringai dan membuka kancing bajunya, memperlihatkan dadanya yang bidang. Pria cabul ini memang berwajah tampan, berpakaian mewah dan bertubuh tegap. Memang dia mempunyai daya tarik yang kuat bagi wanita. Akan tetapi, empat orang selir itu yang masih ketakutan dan berduka karena malah petaka yang menimpa suami serta keluarga mereka, tentu saja tidak tertarik oleh gayanya ini dan mereka pun hanya berlutut di lantai, menundukkan muka dan menangis. Melihat mereka itu menangis, Tian Bu mengerutkan alisnya yang tebal, hatinya merasa jengkel sekali. Sudah, jangan menangis bentaknya. Kalian kuajak ke sini bukan untuk bertangis-tangisan, melainkan untuk bersenang-senang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar jeritan-jeritan wanita. Mendengar ini, empat orang wanita itu pun menjadi ketakutan lantas menangis semakin keras. Mereka mengenal suara jerit-tangis itu sebagai suara tangis wanita-wanita yang tadi tidak terpilih oleh Tian Bu. Belasan orang wanita, yaitu selir-selir Lem Nong dan para pelayan lainnya, oleh Tian Bu dihadiahkan kepada para pembantunya yang terdiri dari belasan orang perwira. Tentu saja orang-orang kasar ini langsung berebutan dan sebentar saja wanita-wanita itu ditarik dan dibetot sana-sini dan dipondong, dibawa ke tempat-tempat terpisah oleh orang-orang itu sehingga mereka pun menjerit-jerit dan menangis. Mendengar jerit-jerit tangis itu, Tian Bu lalu menyeringai. Nah, dengar itu. Mereka terpaksa harus melayani para prajurit itu dan mengingat jumlah para prajurit, tentu mereka akan hancur dan mati sebelum semua orang kebagian. Apakah kalian juga ingin ku lemparkan kepada para prajurit itu? Empat orang wanita itu mengangkat muka dan mati mereka terbelalak memandang pada Tian Bu. Muka mereka pucat dan mereka menggeleng-gelengkan kepala, merasa ngeri membayangkan betapa mereka akan menjadi rebutan para prajurit yang kasar itu, seperti seekor kelinci dijadikan rebutan ratusan ekor harimau. Mereka tentu akan dicabik-cabik sampai tubuh mereka hancur binasa. Tidak, tidak, jangan teriak mereka memohon. Tian Bu tersenyum. Jadi kalian memilih untuk melayani aku daripada para prajurit itu. Nah, kalau begitu, hentikan tangis kalian dan bersikaplah manis. Saking takutnya kalau-kalau mereka dilemparkan kepada para prajurit yang buas seperti segerombolan anjing serigala itu, empat orang wanita ini lalu memaksa diri menghentikan tangis mereka. Xin Tian Bu menjadi girang bukan main dan mulailah dia membelai dan mempermainkan mereka. Biarpun hati mereka terasa hancur, empat orang itu terpaksa mandah saja dipermainkan sesuka hati oleh Xin Tian Bu. Pemuda ini memang ganteng dan banyak pengalamannya dengan wanita. Maka tidaklah mengherankan apabila empat orang wanita yang tadinya menangis sedih itu, pada akhirnya menyerahkan diri dengan pasrah, bahkan mulai timbul kegembiraan mereka melayani pria yang ganteng dan pandai yang mengambil hati itu. Ada seorang tawanan lain yang merupakan wanita. Seorang kakek yang terluka pundaknya. Oleh Tian Bu, kakek ini tak boleh dibunuh, bahkan luka-lukanya diobati. Pada keesokan harinya, Tian Bu membawa kakek ini ke sebuah kamar, lalu dia berkata, lihat baik-baik, dan laporkan kepada Lem Nong supaya lain kali dia berhati-hati memilih kawan. Kepercayaannya terhadap Chia Hui Song menghancurkan dia. Ayah pemuda itu, ketua Chin Ling Pai, adalah seorang tokoh di antara pasukan kami yang sedang berjuang. Lihat, sekarang dia bersenang-senang dengan kami setelah berkata demikian, Tian Bu membuka daun pintu kamar itu dan membiarkan kakek Man Chu ini menjenguk ke dalam. Setelah melihat ke dalam, kakek itu terbelalak dan mulutnya mengeluarkan makian. Apakah yang dilihatnya? Chia Hui Song, pemuda yang selama ini sudah dianggap sebagai sahabat baik oleh Lem Nong, yang telah disambut sebagai tamu kehormatan oleh kepala sukunya itu, kini nampak rebah di atas pembaringan dengan pakaian setengah telanjang dan empat orang wanita cantik yang hampir tak berpakaian sama sekali malang melintang rebah di sisi dan di atas tubuh pendekar itu, bahkan ada yang merangkulnya. Melihat ini, tentu saja kakek itu menjadi marah karena empat orang wanita itu adalah selir-selir kepala sukunya. Nah, kau sudah melihat jelas? Kakek, sekarang engkau boleh pergi, cari Lem Nong dan laporkan semua yang kau lihat, kata Tian Bu sambil menutupkan lagi daun pintu kamar itu. Akan tetapi, kenapa, kenapa engkau membebaskan aku sedangkan semua kawanku telah dibunuh? Kakek, bersyukurlah kepada para dewa bahwa wajahmu mirip sekali dengan mendiang ayahku. Itulah sebabnya mengapa aku tidak memulahkan anak buahku membunuhmu. Nah, kini cepatlah pergi katanya dan kakek itu pun tanpa banyak cakap lagi lantas pergi meninggalkan dusun itu. Apakah yang telah terjadi? Mengapa empat orang wanita itu sekarang bisa berada di atas pembaringan bersama Hui Song? Ini merupakan akal Tian Bu yang memang licik sekali. Sesudah semalam suntuk puas bermain-main dengan empat orang wanita itu, kemudian dia menyuruh mereka memasuki kamar di mana Hui Song rebah tak berdaya. Sekarang kalian bantulah aku. Kalian tentu mengenal Tian Hui Song sahabat suami kalian itu, bukan? Nah, kalau kalian tidak ingin kuserahkan kepada para prajurit, kalian berempat sekarang harus melayani dia. Rayulah dia supaya suka bermain-main dengan kalian dan kalian boleh tidur di atas pembaringannya untuk melepaskan lelah. Empat orang wanita yang kelelahan itu lantas digiring ke dalam kamar di mana Hui Song nampak rebah di atas pembaringan seorang diri. Dalam keadaan setengah atas hampir telanjang sama sekali, empat orang wanita itu menghampiri pembaringan. Melihat Hui Song yang mereka suka dan menjadi kepercayaan suami mereka, mereka merasa seperti bertemu dengan seorang sahabat baik, apalagi mengingat akan kelihayaan Hui Song. Mungkin mereka dapat mengharapkan pertolongannya. Maka tanpa diperintah lagi mereka segera lari dan menubruk pemuda itu. Akan tetapi, pemuda itu hanya dapat bergerak dengan lemah saja.